Hai Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Halo subscriber Hari ini saya ingin ngebuat tutorial gimana caranya Agar channel youtube kalian itu bersih dari reputasi buruk ya Karena kalau channel kalian itu reputasinya buruk Channel kalian tidak akan direkomendasikan oleh pihak youtube Apalagi ya channel kalian itu banyak sampah-sampah ataupun yang spam-spam gitu ya Nah disini saya akan ajarkan gimana cara membersihkannya Dan ini harus kalian lakuin setiap hari ya Kalian harus cek lah minimal setiap hari atau dua hari sekali Agar reputasi youtube kalian itu tetap bertahan di reputasi baik ya Apalagi ini tuh berpengaruh banget untuk masa peninjauan youtube Ya jadi disini kita langsung saja ke tutorialnya siapkan Google terserah Mozilla ataupun Chrome Kita akan masuk ke studio klasik Lalu disini kalian ketikan YouTube desktop Lalu di paling atas sekali ada login YouTube ya yang bertuliskan dashboard kalian klik itu Nah sekarang kita sudah masuk ke studio klasik Di sebelah kiri kalian pilih komunitas ya Nah itu dia Oke sekarang langsung tampil ya layar seperti ini Lalu kalian pilih komentar ya di bawahnya Dan kalian bisa lihat dong Saya ada komentar spam sebanyak 40 lebih ya Oke disini langsung saja Nah itu kalau yang itu dia komentar yang Ditahan ya Ditahan untuk ditinjau dan itu juga harus kalian hapus Tapi disini komentar ditahan untuk ditinjau saya itu kosong Yang ada komentar spam ya Ini sampah yang sangat berbahaya ya Langsung saja kalian pilih disitu ya Cara contreng Lalu kalian pilih langsung hapus Disini kalian lihat semua sudah tercontreng ya Kita akan menghapus yang komentar spamnya saja Lalu klik hapus Oke disini sudah terhapus ya Kalian bisa lihat Dan sekarang kita akan lihat lagi Kita akan lihat lagi ya Apakah komentar spam tadi sudah terhapus Kita klik lagi komunitas Nah disini kalian bisa lihat berhasil ya Sekarang spamnya sudah bersih Dan ditahan untuk ditinjaunya juga kosong ya Jadi ini tuh wajib banget untuk kalian bersihkan setiap hari ya Agar video-video youtube kalian yang kalian upload itu Direkomendasikan oleh pihak youtubenya sendiri Jadi kalau orang mau lihat itu kan ada biasa tertulis rekomendasi video Nah seperti itu ya Mudah banget kan tutorialnya Jadi bagi kalian yang ingin terus menonton video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe di bawah Like dan comment Bye Assalamualaikum See you